musik Tadi ada pemeriksaan saksi-saksi ya khususnya gua saksi ya seorang kamen-kamen dari klien saya saudara Pak Ibu dan Mbak Paula Heroven ya itu tadi kita sudah nampingi tadi di mereka bertanya 31 pertanyaan ya cuma tidak begitu jauh dari saat masih dalam penyelidikan ya pemerintah ini sekarang sudah di BMP dan dalam tahap penyelidikan seperti itu tentunya tadi berjalan sangat lancar ya jadinya tidak terlalu lama untuk 31 pertanyaannya meliputi apa aja ya 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 terkaitkan karena ini kameramen kan jadi ditanyakan saat pengambilan gambar saat datang saat melakukan aktivitas di Polsek kemarin ya saat itu itu aja sih kalau untuk bukti sendiri ya tadi hanya penambahan-penambahan kemarin aja sih sifatnya kan tadi ada dua saksi dan tadi sudah diberikan juga kan dituangkan juga dalam PHP ya seperti itu kalau untuk Mbak Ibu ini sendiri kejadian bakal dilahirkan terus tentunya kami tetap menunggu ya tetap menunggu undangan dari kepolisian ya tentunya juga pastinya akan kooperatif juga sifatnya kita juga menunggu balasan surat yang sudah kita ajukan secara prosedural ke Polres Jakarta Selatan tadi saya juga ada agenda juga memberikan surat kesepakatan perdamaian ya kepada sindit krimsus ya seperti itu tadi sudah dilapirkan sudah diberikan bukti-bukti bahwa setelah adanya perdamaian tinggal mungkin nanti akan dibelarkan secepatnya untuk semua perkaranya bukan hanya kemarin ya yang pasal 36 undang-undang IDA oke seperti itu artinya dilanjutkan banget kalau yang pasal 36 yang kemarin kan sudah ada perdamaian kan sudah ada diduangkan juga dalam surat tinggal digelarkan saja seperti itu karena ini kan juga kan nanti ada proses restoratif justice ya karena sudah ada perdamaian untuk apa karena perdamaian menurut saya adalah hukum yang paling tertinggi seperti itu kalau saksi lain memang hanya kameramen atau masih ada lagi ya kita menunggu saja kalau diperlukan menurut saya tidak mau mendahuli penyidik kalau diperlukan ya pasti kan dia nanti bersurat lagi kan apakah masih perlu saksi-saksi yang lain apakah sudah cukup seperti itu khusus yang mendamai kemana pencabutan sudah tadi surat sudah kita lampirkan kita juga sudah mendatangi krimsus juga kan tadi bahwa bukti-bukti bahwa telah terjadinya ada kesepakatan perdamaian antara pelapor dan telapor khusus yang undang-undang ID ya pasal 36 kan kan masih ada 2 laporan lagi kan nah itu 2 itu gimana bang? ya kalau yang pasal 2-2-0 yang dilaporkan oleh sahabat polisi kita juga sudah meminta sudah bersurat resmi juga ke Polres Jakarta Selatan secara prosedural dan juga kita juga sudah menyuruti juga kan permohonan maaf kepada pelapor ya tinggal ditunggu saja kan itu kan surat panggilan kita sudah meminta inisiasi dari Polres Jakarta Selatan untuk menghadirkan pelapor dan telapor itu apa bang bang yang mengirim surat minggu lalu? surat minggu lalu ya surat minggu lalu ya tinggal ditunggu saja hasilnya kan kita sifatnya menunggu karena prosedural juga kan belum ada tanggapan ya? belum belum itu untuk komunikasi sendiri sama Polres Jakarta Selatan? ya kita sudah ada komunikasi-komunikasi kan kita kan sudah bersurat juga sudah menyatakan perminta maaf juga itu tinggal nanti dari Polres Jakarta Selatan yang kami minta untuk mempertemukan pelapor dan telapor itu kan secara berkendal itu ini jelas kita terima kasih